telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP bahwa berdasarkan ketentuan pasal 340, pasal 49 junta pasal 55 maka terdakwa perdakwa Perni Sambo Esha telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam pasal 49 junta pasal 33 junta pasal 55 bahwa oleh karena terdakwa perdisambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana serta terdakwa perdisambo sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembayaran biar perkara maka berdasarkan pasal 2.2 KUHP kepada terdakwa perdisambo dibebankan pula biaya perkara bahwa terdakwa perdisambo tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang membebaskan dari segala tuntutan hukum atas perbuatannya sebagaimana pasal 44-51 KUHP maka terhadap terdakwa perdisambo haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengumumkakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban nopriensai Yosua Huta Barat dan luka dan duka yang mendalam bagi keluarganya perdakwa berbelulit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedukannya sebagai apartur penegak hukum dan petinggi Polri perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyak yang anggota Polri lainnya turut terlibat hal-hal yang meringankan tidak ada berdasarkan ura yang dimaksud kami penutup umum dalam perkara terdakwa Perdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Perdi Sambo memutuskan satu menyatakan terdakwa Perdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggu sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar pasal 49 jumto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke 1 primer dan dakwaan ke 2 pertama primer menjatuhkan pidana terhadap kedakwa dengan pidana seumur hidup menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kuniawan dan kawan-kawan 4 membebatkan biaya perkara kepada negara demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini selasa tanggal 17 Januari 2023 Benutut Umum Udi Irmawan, SHMH demikian selamat menikmati